Kecelakaan maut brutal melibatkan dua bus Eka Cepat dan Sugeng Rahayu di Ngawi, Jawa Timur. Pada Kamis, 31 Agustus 2023, detik-detik kecelakaan maut bus Eka Cipta dan Sugeng Rahayu itu dikisahkan seorang saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut, menurutnya, kecelakaan maut tersebut ternyata berawal dari seorang penyeberang jalan. Karena berusaha menghindari penyeberang jalan tersebut, bus banting setir hingga menabrak bus lain yang berlawanan arah, kronologinya ada yang mau nyeberang, dan mereka mungkin menghindari itu lalu kena tabrakan, anggota tim rescue Ngawi tersebut juga membeberkan jumlah korban kecelakaan tersebut. Informasi sementara, tiga orang tak selamat dalam kecelakaan tersebut. Kapolres Ngawi AKBP Argo Yono, mengatakan pihaknya masih, Argo Yono melanjutkan, pihaknya juga masih menghimpun jumlah korban dari kecelakaan maut tersebut, data sementara ada 18 orang menjadi korban, Argo Yono mengatakan, hingga kini belum bisa menyimpulkan penyebab adu banting dua bus dari PO yang berbeda itu. Polres Ngawi masih melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, dan meminta keterangan para saksi mata. Dan ini masih warga mengumpul di TKP, banyak warga yang mengumpul di TKP. Terima kasih. Trum napa ya? Allah jadian ini masih ini masih belum wawancara ini ya Allah ya korban sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat ya kalau disini ini rumah sakit terdekat rumah sakit geneng ya ini masih belum tahu ya apakah ini keroginya seperti gimana ini saya belum wawancara ini adalah kapal ya mungkin itu dulu yang bisa saya siarkan langsung ya saya mau ambil gambar dulu dari jalan layang geneng ngawi pemerintah ramadhani tribun jati melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati